Kenapa ada yang bisa dibantu Mbak ya? Gini Mbak, saya kan ini mau proses, mau proses Hongkong. Nah katanya peti saya itu data saya kalau... Mbak Mbak, sebentar, sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telpon ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk naik Youtube sama naik Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena tadi waktu namamu disebut itu belum connect. Halo? Halo? Ya. Gimana Mbak? Dengar nggak Mbak? Dengar nggak? Dengar, dengar. Jadi ingat ya, jangan menipul nama siapapun termasuk namamu sendiri karena secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook. Kalau seandainya suatu saat viral ini saya tidak akan take down. Jadi terima kasih. Gimana sayang? Oh iya, iya. Kenapa sayang? Gini Mbak, kan saya itu hari sudah hampir 4 bulan saya daftar ke PT. Katanya kan hukum bisa masuk, katanya gitu ya. Betul. Kan saya sudah interminate itu sudah 3 kali. Maksudnya gimana? Sudah intermini 3 kali? Iya. Tapi nggak, maksudnya nggak 1 tahun, nggak 1 tahun 3 kali langsung gitu nggak. Berapa lama jaraknya? Jaraknya yang pertama 1-2 tahun, yang kedua 1,5. Nah kenapa saya nggak pernah bisa finis Mbak? Gini Mbak, soalnya kan itu hari saya merawat orang tua. Yang pertama saya orang tua itu orang tuanya gila. Terus saya, ini apa, habis libur saya kan dikunci di luar nggak boleh masuk. Kan cuma saya sama nenek saja. Lepas itu saya disitu bertahan 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Nah itu katanya, saya kan nggak kalau disitu terus saya nge-prik itu. Yang kedua saya ikut orang Cina, jaga anak. Terus saya, yang laki-laki nggak kerja, terus saya di intermini itu. Terus? Terus yang ketiga ini, saya mau, kemarin itu saya mau nikah. Mau balik ke Hong Kong lagi. Halo? 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 Iya, gimana Mbak? Katanya PT itu berkas saya masuk ke immigration nggak bisa gitu. Nggak bisa nurunkan visa. Apa benar masalahnya itu saya hanya intermini itu? Atau nggak kayak gitu Mbak? Minta solusinya. Sekali lagi, saya tidak tahu prosesnya sampean di agent mana dan PT seperti apa. Karena sekali lagi, sebenarnya kalau intermini saja nggak ada masalah. Karena kalau memang intermini saja, itu ada pertanyaan di mana imigrasi akan menanyakan. Kenapa ada apa? Kamu pasti bisa jelasin itu ke imigrasi. Pertanyaannya, apakah kamu sudah berdapat macikan? Eh, orangnya hilang. Ini saya yang tidak bisa jawab. Di intermini tiga kali, apakah bisa di imigrasi? Saya rasa bisa ya. Tapi harus ada term and condition di mana imigrasi akan mengirimkan surat. Kenapa, bagaimana, apakah kamu pulang Indonesia atau seperti apa itu. Ada pertanyaan seperti itu. Soalnya biasanya dari imigrasi itu biasanya seperti itu. Tapi ini Mbaknya sudah masuk PT 4 Bulan itu pertanyaan bukan dari imigrasi. Karena dia belum dapat majikan. Kemungkinan besar dia belum ada majikan yang mau sama dia. Kenapa? Saat majikan lihat background kamu, lihat masa lalu mau lihat pengalaman kamu, majikan jadi takut. Itu yang kemungkinan Mbaknya ini belum dapat majikan. Jadi bukan karena prosesnya. Saya rasa PT mencoba untuk membohongin dia sebenarnya. PT harusnya jujur sama dia. Kalau dia itu nggak ada majikan yang mau gitu loh. Maksudnya nggak perlu dong bohongin Mbaknya. Kalau imigrasi backlist atau apa itu nggak perlu. Langsung aja ngomong kalau imigrasi nggak backlist tapi nggak ada majikan mau. Kan dua-dua yang berbeda Mbak. Tidak ada majikan mau ataupun... Sebentar dia telepon lagi. Mbak gimana? Kamu sudah dapat majikan atau belum Mbak? Belum. Oke. Berarti sebenarnya persis yang saya katakan bahwa kamu itu bukan karena imigrasi yang bermasalah tapi karena nggak ada majikan mau sama kamu karena kamu tiga kali nge-bri. Paham nggak? Jadi itu dua porsi yang berbeda. Kalau imigrasi itu biasanya setelah kamu dapat majikan, kita proses dan imigrasi memberikan curat. Nah itu baru tahu bahwa imigrasi tidak memberikan visa. Iya logikanya kan saya mikirnya kayak gitu ya Mbak. Kan mosok kita belum dapat majikan kok udah ke imigrasi. Kan dulu saya juga pernah maksudnya dulu saya juga pernah maksudnya ngantar anak bikin KTP atau gitu loh Mbak di sana. Di apa ya? Maksud saya feeling saya itu kayak gitu. Kok data saya kok udah masuk di imigrasi? Kenapa kok imigrasi nggak bisa nurunkan visa? Kan logikanya kayak gitu. Betul, betul, betul. Yang saya yang saya memasalahkan apa data saya di sana udah di backlist atau gimana kan saya juga nggak tahu. Terus pihak PT saya tanya katanya data kamu di sana nggak bisa masuk karena imigrasi nggak mau nurunkan visa ke kamu gitu. Terus saya itu hari konsultasi sama teman saya di Hongkong coba saya mentanya Mbak Yanti gimana caranya kan. Mbak Yanti itu siapa? Saya gitu Mbak. Ya sama ya. Mbak Yuni. Yang saya lihat di Youtube ya. Saya Yuni Mbak bukan Yanti. Oh iya Mbak Yuni. Iya betul. Ya Mbak Yuni. Coba kan saya mentanya sama Mbak Yuni gimana-gimana. Marah saya udah masuk PT Lucek. Gimana kalau saya inginnya prosesnya tetap ke situ gitu loh Mbak. Ke situ ke mana sayang? Ke Hongkong gitu. Oke sekali lagi ini masalahnya bukan Hongkong yang bermasalah sayang. Masalahnya nggak ada majikan yang mau sama kamu gitu loh. Jadi DPT-mu itu kebetulan belum ada orang yang mau sama kamu. Nah dari situ kamu lebih banyak berdoa loh. Berarti itu memang rezekimu belum. Jadi bukan imigrasi. Kan ya saya logikanya kayak gitu. Masa kok saya belum dapat pemanu majikan? Kok sudah di imigrasi? Apa ini kan. Kalau PT-nya jujur Mbak Wayu sama gini-gini kan saya sudah maksudnya terima gitu ya. Kalau kayak gini kan saya penasaran. Sekarang sudah nggak penasaran ya. Iya kan kepinginnya saya juga maksudnya mau ke Hongkong kayak gimana. Samen proses ke Hongkong nggak bisa Mbak. Samen pindah tempat air PT-nya kayak gitu. Iya berarti samen itu tidak ada majikan yang mau. Karena dari background samean yang tidak finish. Itu aja. Jadi menurut pendapat saya adalah belum rezekimu. Nyoba lagi. Dan jangan lupa berdoa. Jadi masalahnya ada situasi. Mungkin majikan masih belum melihat kamu bagus. Padahal kamu orangnya bagus. Kan kita nggak tahu juga. Bener nggak? Iya ya. Kan dulu sudah 8 tahun. Jadi saya percaya bahwa kamu itu tetap punya rejeki. Ya banyak-banyak berdoa. Kamu pasti bisa masuk Hongkong. Semua bersabar dulu. Sampai menunggu majikan cocok sama kamu. Daripada cepat terbang, cepat pulang. Bener nggak? Iya ya. Siapa tahu kamu diuji di Indonesia dengan kesabaranmu. Kamu nunggu. Wah ada yang nunggu sampai 1 tahun kok. Jadi nggak usah khawatir. Tetap semangat. Iya. Dan kamu pun dapat majikan yang baik. Pisa finish kontras. Dan membuktikan pada semua orang bahwa kamu bisa. Iya ya. Iya ya. Ada yang lain lagi sayang. Makasih aja ya. Ada yang lain lagi. Oh tidak. Matur. Matur nunggu. Iya ya. Selamat siang. Selamat siang. Bye bye. Persis yang dugaan saya bahwa. Mbaknya ini belum dapat majikan. Tapi PT-nya sudah ngeblok pikiran dia. Dia mengatakan bahwa kamu itu tidak bisa. Imigrasi sudah mem-backlist kamu. Imigrasi sudah tidak bisa proses kamu. Nah ini ya. Inilah. Saya kurang tahu. Kenapa orang-orang itu selalu mencoba ngeblok pikiran orang. Menjatuhkan pikiran orang gitu loh. Kenapa mereka tidak memberikan pikiran bahwa. Kamu itu pasti bisa. Yaudah yang sabar dong. Yaudah kamu doa dong. Jadi. Kalau kamu sudah potong pikiran orang. Dan mengatakan bahwa dia itu di-backlist. Come on. Siapa sih yang tidak down mbak. Dengan masa lalu dia yang jelek. Saya itu percaya dengan mukjizat itu nyata. Lah kita sebagai manusia tinggal percaya dan yakin. Setelah menjalaninya. Bukan percaya dan yakin saja. Percuma kalau kita tidak menjalani. Jadi menurut pendapat saya adalah. Tetap berusaha dan berdoa. Jangan lupa itu. Dan yang ketiga adalah. Tetap. Punya kesabaran yang lebih. Tetap punya kekuatan yang lebih. Jadi jangan berpikir bahwa. Karena di-backlist kita tidak bisa. Padahal proses saja dia belum. Gimana kamu tahu kalau dia di-backlist. Halo bro. Kasih semangat sesama temannya. Jangan sampai menjatuhkan. Itu saja pesan dari saya. Berhati-hati dan waspadalah. Karena apes tidak ada di kalender. Dan jangan lupa. Majikan selalu punya ayat 1 pasal 1. Dimana selalu benar dan maha benar. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan. Bye bye.